Pengamat menilai Anies Baswedan belum memiliki kekuatan atau perbedaan yang menonjol dengan kandidat calon presiden 2024 lainnya. Lalu itu disampaikan oleh pengamat politik asal Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno pada Sabtu 25 Februari. Sebagaimana diketahui, Anies telah menyatakan siap maju sebagai calon presiden atau capres untuk pemilu 2024 dan mendapat dukungan dari tiga parpol. Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei Litban Kompas yang menunjukkan bahwa elektabilitas Anies sebagai capres 2024 tidak kunjung naik signifikan. Meski didukung oleh koalisi perubahan, Anies belum bisa menyuarakan isu terkait perubahan positif dari masa pemerintahan Jokowi saat ini. Menurutnya tidak ada serangan ataupun gebrakan dari Anies kepada pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo. Semisal soal IKN yang dianggap proyek infrastruktur gagal, Jokowi yang rajin berhutang untuk negara dan lain sebagainya. Namun hal ini kemudian berdampak kepada pemikiran masyarakat untuk tidak mendukung Anies. Akhirnya pemilih kritis menyembunyikan pemikirannya dan menilai Anies sama saja dengan Presiden Jokowi-Dodo. Menurutnya jika Anies setidak segera menyuarakan perubahan yang positif dari era pemerintahan Jokowi, maka masyarakat akan berpendapat bahwa Anies hanya akan melanjutkan era pemerintahan Jokowi tanpa adanya perubahan yang nyata. Diketahui hasil survei yang diselenggarakan Litban Kompas pada Januari 2003 menunjukkan Ganjar Pranowo akan mengungguli Anies Beswedan bila pemilihan Presiden hanya diikuti dua calon atau head-to-head. Berdasarkan simulasi tersebut, Ganjar memiliki elektabilitas 60,2 persen, sedangkan Anies memiliki tingkat keterpilihannya di angka 39,8 persen. Itu berarti jarak keterpilihan keduanya menjadi 20,4 persen semakin lebar dari survei sebelumnya yang selisihnya 5,6 persen. Adapun survei ini berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2003 serta melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di tanah air. Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka dan sampel ditentukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!